Akhirnya akun baru kita sudah full setting dan settingan itu enak banget Kita udah cobain di gameplay head to head Wah itu sih kalian wajib banget nyobain dan tiruin settingan dari Bobo Channel ini sih guys Bagaimana settingannya? Langsung saja kita ke videonya Halo teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya guys Di kesempatan kali ini teman-teman kita bakal setting-setting alur game grafik audio dan komentator Semuanya yang ada di akun baru kita ini Karena kemarin kita belum full setting ya Jadi hari ini kita bakal full setting untuk akun yang baru ini Dijamin sih gameplaynya bakal enak banget Dan gamenya itu bakal terasa enak banget ya teman-teman ya Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu ke channel ini Jangan lakukan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel ini Nah kita belum lanjutkan lagi ya untuk konten yang rombak swat Karena kita masih mengumpulkan pemain folder atau pemain tumbal ya teman-teman Untuk upgrade level atau up level latihan di setiap pemain Kita juga belum upgrade list balak Kita nantinya bakal up ke evo yang biru Kalau sudah cocok teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu ke channel ini Jangan lakukan lonceng notifikasinya Agar teman-teman itu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini Oke disini kita bakal masuk ke pengaturan ya Ada di pojok kanan atas teman-teman ya Ada di sebelah sini ya Ini gambar pengaturan itu kita bisa atur segalanya disini Yang pertama kita bakal bahas dari peraturan atau pengaturan yang paling awal ya Yaitu ada alur game ada grafika Alur game itu untuk mengatur in matchnya dalam pertandingannya Dan kemudian grafik itu untuk mengatur ya grafik lah ya Kemudian audio itu bisa in game dan juga in lobby ya Ketika di lobby seperti ini dan juga in game tentunya Kemudian untuk komentator dan efek suara itu kita bisa atur di sebelah sini ya Kemudian untuk bahasa dan juga unit kita nanti bakal jelasin untuk apa sih setelan atau pengaturan unit itu Ini adalah settingan paling update teman-teman Dan kalian bisa mengikuti settingan ini sesuai dengan keinginan kalian Nanti gue bakal bilang mana yang bisa kalian pilih dan mana yang gak bisa kalian pilih teman-teman Yang pertama kita dari yang paling simple dulu teman-teman yaitu di grafik ya Grafik ini kalian gak bisa otak-atik teman-teman Kalian gak bisa naik karena grafik ini sesuai dengan spesifikasi HP kita masing-masing Jadi kalau setelan default kita itu disini sudah seperti ini kita gak bisa naik Misalnya ketika install pertama grafiknya kita dapat di sedang itu kita gak bisa naik ke tinggi Ini sudah gak bisa Frame rate nya kalau kita dapatnya di standar kita gak bisa naik ke tinggi Karena saat ini tidak didukung oleh kualitas tampilan di HP teman-teman Jadi spek HP tidak mendukung Jadi kalian bisa klik disarankan ya Ada disini teman-teman Kalian klik disarankan Agar mendapatkan performa terbaik dari HP kalian masing-masing teman-teman Kemudian selanjutnya itu ada untuk bahasa ya Bahasa sih bebas ya Kalian mau pakai bahasa manapun ya Ada banyak sekali bahasa ya Bahasa Indonesia gitu ya Bahasa Indonesia nih Kemudian bahasa akan diubah dan game akan dilanjutkan Menurutama harap bersabar ini membutuhkan waktu Jadi kalau kalian ganti bahasa itu bisa guys Kapan saja bisa dan tidak perlu download lagi teman-teman Selanjutnya kita bahas setelan audio ya Nanti alur game kita bahas paling akhir ya Karena itu paling panjang teman-teman ya Untuk audio disini saya biasanya itu selalu matikan musik menu Karena ya karena kita buat konten Kalau konten tidak boleh dinyalakan guys Kalau kalian youtuber kalau kalian konten jangan nyalakan musik menu ya Kemudian sfx menu atau sound effects menu Kalian boleh nyalakan sampai full pun tidak apa-apa Setengah pun tidak apa-apa Bahkan dimatikan pun juga tidak apa-apa Bebas kalau ini ya Untuk komentator ini kalian bisa unduh dulu Kan disini tulisannya belum diunduh ya Nah nanti kita bakal unduh dulu Atau kita bakal download dulu untuk komentator di akun ini teman-teman Selanjutnya ada penyiar Penyiar ini juga harus dinyalakan ya Agar ini Agar sinkron dengan komentator teman-teman Jadi dua ini kalau kalian mau nyalakan salah satu Tidak bisa harus kedua-duanya Biar lebih enak gitu ya Kalau penyiar itu cuma kayak Welcome, welcome, welcome gitu doang Kalau komentator itu lebih ke in-game-nya gitu Kemudian untuk sfx game atau sound effects game ini selalu saya nyalakan Karena kalau dimatikan itu hampa guys Kayak nendang gak ada suaranya Gol gak ada suara jaring gawang Itu kayak hampa gitu rasanya Nyanyian kandang ini selalu saya nyalakan Dan penyebutan pemain selalu saya nyalakan Yang saya matikan itu cuma di musik menu-nya aja Karena ini tidak cocok untuk konten kreator Itu aja intinya ya Selanjutnya kita bahas ke komentator Kita bahas ke komentar atau efek suara Di sini kalian bisa download terlebih dahulu Untuk atmosfer stadion Jadi ini nyanyian khusus tim dan MC stadion itu Bisa lebih terdengar gitu ya Jadi kalian bisa download dulu Ini kita download ya Nah ini kalau kita download sekarang Ini bakal lama banget teman-teman Jadi kita jeda dulu ya Nanti kita bakal download lagi Kemudian untuk komentator Biasanya saya itu antara Inggris dan juga Arab teman-teman Jadi kita bakal pakai yang Arab aja teman-teman Nah ini kalau download pun juga bakal butuh waktu teman-teman Nah untuk kalian yang gak pakai wifi ya Yang gak pakai wifi Kalian bisa centang bagian ini Biar tetap bisa menjalankan downloadnya Biar tidak putus teman-teman Jadi kalian centang dulu baru kalian mulai Agar downloadan kalian itu tetap berjalan Dengan jaringan apapun yang kalian pakai Bisa pakai mobile data Bisa pakai wifi teman-teman Kita jeda dulu ya Nanti kita bakal lanjutkan lagi Oke sekarang selanjutnya kita masuk ke pengaturan unit ya Unit ini dia digunakan untuk settingan pemain Atau informasi tentang pemain Kalau kita nyalakan kita bakal menggunakan ukuran dari unit US Ada FT fit ya kaki Jadi kalau internasional itu pakainya ukurannya itu kaki guys Jadi kayak pesawat terbang itu 10 ribu kaki atau seribu kaki gitu ya Itu untuk ukurannya FT gitu ya Nah kalau kita matikan seperti ini Kita bakal menggunakan CM cm atau kilogram Jadi tingginya pemain itu bakal menggunakan CM cm Kayak misalkan 100 berapa cm gitu ya Kemudian untuk kilogram ini digunakan untuk berat pemainnya Jadi itu lebih mudah Jadi kita matikan saja ya Nah ini kita matikan saja untuk sistem unitnya Kemudian untuk alur gamenya Nah ini yang terakhir ya Alur gamenya agak panjang Jadi kita harus persiapan dulu Karena ini penting banget untuk settingan pemain ketika bermain teman-teman Nanti kita bakal coba langsung di gameplay pranknya ya Di head to head kita bakal coba langsung teman-teman Yang pertama yaitu ukuran stick virtual Ini bebas ya Kalau aku sih kemarin udah beberapa minggu Pakai yang lebih besar Itu jatuhnya itu malah sering tidak presisi teman-teman Jadi kita bakal matikan ya Kita bakal matikan Kita akan pakai analog yang lebih kecil Jadi ukuran stick virtual itu unlock yang di sebelah kiri Itu kita pakai yang lebih kecil teman-teman Selanjutnya ada stick virtual mengambang ini Kalau menurutku wajib banget dimatikan teman-teman Ini wajib banget sih Kenapa? Karena stick virtual di FC Mobile ini beda dengan game lain Ini agak kurang ya Kurang lah untuk stick virtual mengambang ini Susah banget dikendalikan teman-teman Jadi kalian matikan saja itu jauh lebih baik Kalau ukuran tombol Aku biasa pakai yang besar Karena sering banget salah pencet gak sih guys Kalau kita mau pencet umpan terobos Mana jadi tembak gitu ya Jadi shoot gitu ya Jadi ini aku pakai yang lebih besar Untuk menghindari salah pencet Kemudian jarak tombol pun Aku juga pilih yang lebih besar Ini jauh lebih enak Kalau menurutku pribadi teman-teman ya Jadi gak pernah salah pencet lagi Ketika aku nyalakan dua settingan ini Itu gak pernah salah pencet lagi guys Jadi ukuran tombol lebih besar Dan jaraknya pun lebih lebar Itu lebih enak sih Jadi kita bisa menggunakan Tombol sebelah kanan itu dengan sangat luasa gitu teman-teman ya Kemudian untuk stick virtual di kiri Dan tombol trick gojekan di kanan Kalau kalian mainnya kidal Atau bisa pakai tangan kiri Ini kalian nyalakan Tapi kalau kalian tidak terbiasa bermain analog dengan tangan kanan Kalian wajib matikan teman-teman ya Jadi kalau gak kidal gak boleh pakai ini Selanjutnya untuk gesture aja Tombol tembak dan umpan diaktifkan dengan tambahan gesture Kalau kalian nyalakan ini teman-teman Kalau kalian nyalakan ini Tombol yang ada di sebelah kanan Ada tembak, ada umpan, ada trobos Ada skill move atau trick gojekan Itu bakal hilang teman-teman Itu bakalan hilang Oh maaf, trick gojekan tetap ya Untuk tembak, trobos dan juga umpan Itu bakalan hilang teman-teman Kalau kalian nyalakan gesture aja Jadi kalian tinggal usap-usap layar doang gitu ya Usap-usap layar untuk ngumpan Untuk apa segala macam gitu Tapi kalau kita matikan Kita bisa pakai dua-duanya Untuk gesture kita oke Untuk tombol kita juga bisa menggunakan teman-teman Selanjutnya untuk ganti arah serangan Nah ini banyak banget yang tanya Bang kok bisa sih di waktu kedua kita Kamu ini pindah tempat gitu Misalkan kalau kandang tadinya di kiri Kemudian babak kedua di kanan gitu ya Nah itu kalian harus nyalakan ini teman-teman Kalau ini masih mati ya Kalau masih mati itu Kalian bakal tetap di kiri terus gitu Jadi nggak berubah gitu Untuk posisinya Jadi ini wajib banget nyalakan Agar seperti real life aja Biar kita nggak bingung teman-teman Babak pertama misalnya di kiri Babak kedua ya di kanan Kalau babak pertama di kanan Berarti babak kedua juga di kiri Gitu guys Jadi ganti arah serangan ini Wajib banget dinyalakan Agar seperti real life aja Untuk seperti kenyataannya Selanjutnya untuk tampilkan Umpan balik visual Jadi umpan balik visual itu Kayak titik-titik putih yang putus ya Garis putih putus Ketika kita umpan lambung Eh bukan umpan lambung Ketika kita corner Kemudian tendangan bebas Itu kan biasanya ada kayak putih ya Ketika penalti gitu Kita usap layarnya Kemudian ada umpan balik visualnya Kayak track bolanya gitu Nah itu wajib dinyalakan Kalau kalian ingin Ingin melihat track putih itu Tapi kalau enggak Silahkan dimatikan Kalau aku sih nyalain guys Itu sangat membantu Kemudian radar ini Kalau aku pribadi Wajib dinyematikan Karena sangat mengganggu Teman-teman ya Tapi kemarin ada yang bilang juga Katanya radar itu Sangat membantu Ketika counter attack ya Itu silahkan Gak apa-apa Itu juga tergantung Kenyamanan masing-masing Berhatian Nah untuk zoom tembakan kuat Ini aku selalu pakai teman-teman Biar kerasa ya Power shotnya Jadi kalau power shot ini Kalian matikan Ketika kalian menggunakan power shot Itu tidak akan nge-zoom Teman-teman Jadi kelihatan lambat doang gitu Tapi kalau ini kita nyalakan Itu bakal nge-zoom in Zoom up gitu Wah itu mah mantap Banget guys Kemudian Untuk mengumpan tingkat lanjut Ini wajib dinyalakan Agar kalian itu Ketika diumpankan disini ya Misalkan ini umpan Kita kan bisa geser ke bawah Geser ke atas Geser ke kanan Geser ke kiri ya Kalau ke bawah itu Want to ya Jadi ngumpan Terus lari ke depan Kalau atas ini Umpan lambung Kalau kanan kan ini Umpan lambung Tapi yang kencang banget Kalau kiri kan Umpan datar Tapi yang kencang banget Itu wajib banget Kalian nyalakan Agar kalian bisa Explore Lebih banyak lagi Tentang umpan Teman-teman Jadi ini kita nyalakan Agar kita bisa Mendapatkan manfaat Dari umpan Atau tombol umpan itu Dengan maksimal Secara maksimal Selanjutnya Untuk umpan Geser ketuk Atau ketuk Dua kali Ini sih aku Wajib banget Nyalain Untuk kalian Suka crossing Juga wajib banget Nyalain Jadi kalau umpan Lambung itu Kalian gak perlu Pake tombol lagi Tinggal kalian Tap layarnya Misalkan untuk Umpan datar Jauh Kalian bisa tap Layar sekali Tapi kalau Untuk umpan Lambung Kalian bisa tap Dua kali TAK TAK Gitu Itu bakalan Gak pernah setelah Umpan lagi Kenapa? Kalau kalian gak Nyalain teman-teman Kalau kita gak nyalain Kemudian kalian Crossing ke tengah Itu kalau Kita gak nyalain Umpan Gesture ini Itu bisa jadi Salah umpan Tadinya kita Pengen crossing Eh malah Di umpannya itu Datar guys Itu kan gak enak Banget Jadi kita wajib Nyalain ini Kemudian untuk Laju Tambah tenaga cepat Aku pernah nyalain Dan itu Ambura dulu Banget Kenceng banget Larinya Dan umpannya itu Mantap banget Larinya kenceng Banget Jadi ini Kelebihannya itu Kalau kita Klik tombol umpan Tombol shoot Itu tuh kayak Cepat banget Penuhnya gitu Teman-teman Nah itu Kalau kalian suka Pemerset dari tengah Aman banget Pake ini guys Aman Enak Selanjutnya Main otomatis Ini aku saran Dinyalain ya Teman-teman Bukan karena Kita mengandalkan Bot Tapi In case Kita Disconnect Dari game Karena banyak banget Yang curang ya Di game ini Asli banyak banget Jadi ini Kita nyalakan aja Kemudian untuk Pengumpan dan Menembak otomatis Kita nyalakan Teman-teman Bantuan umpan silang Ini aku sih Dimatikan teman-teman Kalau kalian suka Dinyalakan sih Dinyalakan aja Gak apa-apa ya Ini nyalakan ya Kita coba nyalakan Kemudian untuk Ali otomatis pemain ini Kita harus nyala Biar kita terbantu ya Harus nyala Kemudian Untuk mode Ali otomatis pemain ini Juga kita nyalakan Biar kita enak Teman-teman Selanjutnya Gearing bola Hadap kontekstual ini Juga kita nyalakan In case Kita kehilangan Sinyal Itu aja sih Teman-teman Jadi Dari main otomatis Sampai ke bawah itu Nyala semua Teman-teman Jadi kita bakal Cobain langsung ya Di gameplaynya Nah Ini juga bakal Seru nih guys Kita pakai settingan Baru nih Mantap Stick virtual Kita pakai yang Kecil ya Teman-teman Dan jaraknya Kita pakai yang besar Tombol Trick gocekan Umpan Tembak Kita juga pakai yang besar Oke Kita bakal langsung saja Kita test gameplaynya Di head to head Langsung kita gas Let's go Nah kita sekarang Sudah di Ini guys ya Kita bakal langsung Cari lawan Di head to head ya Ini mohon maaf Teman-temannya Masih di pro 1 ya Jadi belum kita push lagi Kita bakal push nanti Ketika Squadnya udah siap Kita udah up ke level 5 Semuanya Baru kita push Nanti ketika kita udah Naik level lagi Kita Naik rank lagi Kita level up lagi Gitu guys Oke guys Disini kita bakal review ya Untuk alur gamenya Semoga gak ada yang kelewatan ya Yang pertama Kita bakal review Dari sticknya ya Stick virtualnya Dan tombolnya Kita Oh Kita di Ini guys Kita di Tandang ya Jadi kita gak bisa review Langsung untuk Sticknya ya Tapi gak apa-apa sih Aman Untuk radar Sudah hilang ya Radarnya sudah hilang Ya kalian bisa perhatikan Radarnya sudah hilang Nah untuk stick virtualnya Ini lebih kecil teman-teman Dan disini Jarak yang sebelah kanan Itu lebih besar ya Lebih luas Ini yang saya maksud guys Itu lebih luas Ini lebih enak guys Jadi kita jarang salah Pencet gitu Oke Kita tahan dulu guys Jangan sampai kebobolan dulu Saya keeper kita Masih level 0 guys Oke Nah untuk umpan ini Kita bisa pakai gesture ya Sebenarnya Bentar Kita cari tempat dulu Aduh ini sinyalnya guys Nah kalau kita ketuk 2 kali Itu meskipun dekat Itu dia bakalan Umpan lambung ya Kalau kita klik sekali Nah bakal datar guys Kita klik sekali disini Nah sekali disini Oke Lambung disini 2 kali Nah mantap Oke Kita bakal umpan lambung Gitu ya Jadi kalau kita gesture Tap 2 kali Itu dia bakal umpan lambung Jadi gak ada lagi Istilah Ah tadinya pengen Umpan lambung Malah jadinya umpan Datar gitu Itu gak ada lagi Teman-teman Selanjutnya Kita review Apa lagi teman-teman Oke Kita main gameplay dulu ya Sambil nanti Kalau ada Oh iya Umpan balik visual ya Kita harus dapet Ini sih guys Apa Tendangan bebas Kalau itu Atau gak penalty Coba kita cari penalty guys Eh gak bisa Wah kasar banget Ini mainnya guys Orang ini Oke dapet Oke Ini kalau stick yang kecil Itu kita pake untuk Ngojek analog gini Itu enak banget teman-teman Apalagi pake martines ya Ini tanpa skill move ya Kita bener-bener murni Pake analog Nah Enak banget ya Kita ngojek-gojek gitu Martines sih emang enak guys Lencahannya dan giring bolanya itu Super duper aman Enak banget Kita tanpa skill move loh guys Disini ya Tanpa skill move sama sekali Kita emang Gak suka guys Pake skill move itu Harusnya skill move Dan apalagi kalau pencet skill move itu Itu marah sih guys Gak enak banget Ini musuhnya Kenapa ya Kita cari umpan balik visual guys Kita coba cari pelanggaran disini Ini bakal disleding sih harusnya Ini kenapa ya musuhnya Kita powershot Nah Powershotnya kan nge-zoom gitu ya Jadi kalau kita zoomnya tadi kita nyalain Itu powershotnya itu bakal nge-zoom kayak tadi guys Gitu ya Dan oh iya main otomatis ya Kita akan coba main otomatis Oke Aduh Sinyalnya Oke kita Kita lepas ya Dia akan main otomatis Nah jadi kuning seperti ini Dia bakal main otomatis guys Kita tunggu ya Kita bakal lepas aja Kita umpan Ke mana guys Kesini aja ke depan Oke Kita lepas Nah Udah main sendiri ya Nah jadi kalau kalian matikan tadi Untuk main otomatis Dan konteks Apa Umpan otomatis Dia bakal Bakal Nggak gerak Teman-teman Jadi dia bakal diem aja gitu Ketika dia dapet bola Nah ini kalau Kalian jaringannya kurang bagus Kalian bisa pake ini teman-teman Jadi ini Enak banget sih Bahkan banyak yang bilang itu Bot Bot dari FC Mobile itu Lebih jago Daripada playernya Nah Kita dapet umpan lambung ya Umpan bebas ya Karena offset Nah kita bakal review Untuk umpan balik visual Umpan balik visual itu Seperti ini teman-teman Bentar Kita coba Oke kita ganti Kameranya kita ganti Nah Ini kita Tarik ke depan gini Nah ada garis putih-putih Itu umpan balik visual Teman-teman namanya Itu umpan balik visual Jadi kita harus nyalain itu Dan Untuk Posisinya kan kita pindah ya Tadi kita berada di sebelah kanan Dan sekarang kita berada di sebelah kiri Itu Perpindahan Posisi ketika Bebak kedua itu Wajib dinyalakan sih Biar enak aja guys Malen Malen ini lagi Meta banget teman-teman Asli lagi meta banget ini Enak banget ya Main di pro guys Gak ada tekanan Apalagi dengan Squad seperti ini guys Enak banget Kita main-main aja Bisa ngegolein ya Jadi seperti itu Teman-teman ya Nah Untuk Komentator kita Belum download ya Tadi Kita masih Apa Diem-dieman guys Disini Nah umpan Umpan balik visual Kan ada teman-teman ya Nah Kalau kita umpan lambung Itu bakal Ada kayak titik-titik putih gitu Aduh Sorry guys Nah Contohnya gini Nah umpan lambung ya Kayak gitu Umpan balik visual Jadi kayak ada titik-titik putih gitu Lupa guys Kalau umpan lambung biasa ada Nah Kayak gitu teman-teman Kita tap sekali disini Nah Tap dua kali Waduh Terlalu jauh guys Tap dua kali itu Paling enak itu Dipake untuk crossing sama Ya crossing sih Itu paling enak guys Kita bakal coba sih Wah Udah 86 Gak bisa guys Tomor ini enak banget Asli Keras banget ya Aduh Sinyal Sinyal Set Keras banget ya Rudy Gear guys Stoikov baru masuk Stoikov ini enak banget Asli guys Oke Oke guys Jadi seperti itu saja ya Untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian Untuk yang setting-setting alur game Dan setting-settingan yang lain Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video Berikutnya guys Peace Tampak saja corpo itu New